Rasi emas jelit 18. Nyawanya juga telah melayang seketika. Rupanya racun itu bekerja terlalu keras sekali sehingga di dalam sekejap metu saja dia telah terbinasa disebabkan racun tersebut. Dan juga muka mayat dari siang kean hujin berubah jadi biru matang ke hitaman, hal ini memperlihatkan bahwa racun itu memang bekerja sangat hebat sekali. Dengan cepat si pedang iblis mengawasi ke arah mayat siang kean hujin, setelah jakin bahwa lawannya itu binasa, dia tertawa bergelak dengan suara memperlihatkan kepuasan. Di saat itulah dia telah melihat bahwa tubuh siang kean nio, puteri dari hartawan itu, tengah menggelepak di samping mayat ibunya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan cepat dia telah melangkah menghampiri tubuh si gadis. Lama dia berdiri di situ mengawasinya, sampai akhirnya dia telah menggumam. Hem, sebetulnya seorang nona cantik seperti dia sangat disayangkan harus mampus dengan care yang mengerikan katanya daagan suara yang sangat dingin dan menyeramkan sekali. Di saat itulah, dengan cepat dia telah menggerakkan tangan kanannya yang masih mencekal pedang, dan pedang itu telah berkelebat menikam siang kean nio yang tengah pingsan tidak sadarkan diri itu. Dia bermaksud akan membinasakan siang kean nio, karena dia beranggapan jika membiarkan siang kean nio hidup terus, tentu di belakang hari akan menimbulkan kesulitan buat dirinya. Maka dia harus dapat membinasakan si gadis, saat itu pedangnya telah meluncur dengan cepat sekali menikam dada gadis itu. Sedangkan siang kean nio yang tengah pingsan tidak sadarkan diri itu, sama sekali tidak mengetahui bahaya yang akan menimpa dirinya. Meta pedang telah meluncur demcan kecepatan penuh dan jiwa siang kean nio segera akan melayang begitu meta pedang menembus dadanya. Tetapi di saat itulah, yaitu saat meta pedang terpisah beberapa dem lagi dari kulit tubuh di bagian dadanya si gadis itu, di saat yang bersamaan tersebut, tetap meluncur sebutir batu kerikil kecil yang telah memiliki kekuatan yar, luar biasa dasyatnya. Teraaan Pedang itu telah dihantam oleh batu kerikil kecil itu, siang mokiam terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan dan telah melompat mundur. Dengan penuh kemurkaan yang sangat dia menoleh ke arah dari mana batu kerikil itu datang, dia melihat sosok bayangan dengan gerakan yang lincah telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya di balik semak. Sosok tubuh itu berkata dengan suara yang perlahan sungguh suatu perbuatan, yang sangat kejam jika ingin menghabiskan nyawa seseorang yang tengah berada dalam keadaan pingsan seperti itu. Dengan metu berapi, iblis yang mokiam mementang matanya mengawasi ke arah sosok bayangan tersebut, dan dia segera melihat orang yang baru muncul itu. Orang ini adalah seorang pemuda yang cakep, sepasang alisnya tebaik dan juga hidungnya mancung dengan bibir yang tipis. Di saat itu si pemuda tengah berdiri mengawasi ke arahnya dengan sorot metu dan bibirnya tersenyum dengan dingin sekali. Siang mokiam terkejut sekali waktu pemuda ini menjawab dengan suara yang dingin, HMMM, engkau iblis yang benar tidak tahu diuntung. Aku si Rasyemas tidak bisa membebaskan engkau dari kematian. Biar bagaimana engkau harus dapatku binasakan hari ini, agar malah petaka buat orang-orang yang lemah terhindarkan. Mendengar disebutnya bahwa gelaran pemuda itu adalah si Rasyemas, seketika itu juga tubuh si iblis telah tergetar sedikit. Hatinya juga telah tergoncang, karena dia pernah mendengar perihat hebatnya si Rasyemas ini, walaupun muncul belum begitu lama di dalam penerbah persilatan, tetapi Wemang memiliki kepandayan yang tinggi. Setelah menenangkan goncangan hati Nfa, Siang Mokiam membentak, aku tengah menyelesaikan persoalan dendamku, menurut peraturan kalangan Kang O, engkau tidak bisa mencampuri persoalan kami ini. HMM, memang benar apa yang engkau katakan itu, peraturan rimba persilatan begitu bunyinya. Tetapi engkau kulihat seorang yang pengecut. Perihal kematian dari hartawan tua itu tidak ada artinya buatku, karena memang lawanmu, tetapi istrinya itu kau binasakan dengan membokong menggunakan serangan dengan jarum titik. Inilah yang membuat aku tidak gembira. Jika memang engkau berhasil membinasakannya dengan menggunakan kepandayan yang kau miliki, itu lain pula persoalannya. Dan yang membuat aku tambah tidak senang, kulihat tadi betapa nona itu dalam keadaan tidak berdaya dan sedang pingsan, tetapi engkau mau membunuhnya juga. Itulah suatu perbuatan yang sangat pengecut sekali. Muka si iblis telah berubah merah padam tampaknya dia jengah berbareng juga gusar. Lalu apa maumu bentaknya dengan suara yang bengis sekali? Mauku? Ya, membinasakan dirimu eh si iblis yang jahat sahut. Si Rais emas. Yang tidak lain dari Kai Ebo. Memang sejak tadi Kai Ebo telah bersembunyi di balik semak itu. Karena tadi dia kebetulan lewat di muka gedung ini dia mendengar suara bentakan seperti adanya suatu pertempuran. Maka saking tertariknya Kai Ebo telah memasuki gedung itu secara diam. Disebabkan ginkangnya telah sempurna, maka orang sama sekali tidak mengetahui kedatangannya dan juga dia telah bersembunyi di balik semak belukar itu. Tetapi setelah dia mengerti duduk persoalan bahwa si iblis Siang Mokyau datang untuk membalas dendam, Kiero semulanya mau berlalu, namun dia melihat betapa Siang Mokyau selalu melancarkan seperangan-serangan dengan tikaman dan pukulan yang mematikan. Peraturan rimba persilatan itu telah melarang siapa saja orang rimba persilatan, jika bertemu dengan pertempuran di mana seseorang tengah ingin membalas sakit hati dan dendam, maka urusan dendam itu tidak boleh dicampuri. Kai Ebo sebagai orang rimba persilatan dia terikat oleh peraturan rimba persilatan akhirnya, dia telah berdiam diri saja. Tidak mau campur tahu dengan urusan keluarga si Lemkoan itu. Tetapi ketika itu, dia melihat betapa Siang Mokyau telah menggunakan Kiero yang rendah hina dan keji sekali, dengan membokong serangan jarum-jarum beracun membinasakan Siang Kuan hujin. Si iblis Siang Mokyau, tubuhnya telah mencelat untuk menerjang. Dia mencabut pedang di tangan kiri dan kanannya, dan melancarkan serangan berbareng saling susul-menyusul. Kai Ebo jadi tambah mendongkol saja, ia bersiap dan kedua kakinya tetap berderi tegak di tempatnya tanpa bergerak, mengawasi dan menunggu tibanya serangan kedua pedang Si iblis Siang Mokyau. Kalau pedang Siang Mokyau mendekati, maka dengan cepat sekali dia mengeluarkan suara siulan yang panjang dan kiai bau mengulurkan kedua tangannya, memapak pedang itu dengan kedua jari tengah dan telunjuk tangannya masing, dan kedua pedang itu telah dijepitnya. Tentu saja Siang Mokyau menjadi terkejut bukan main, cepat dia telah mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya berusaha untuk dapat menarik pulang pedangnya itu. Dan jari tangan dari Siang Mokyau bagaikan jepit besi kuat maka dari itu Si iblis jadi kaget setengah mati, dia menarik pedang itu sekuatnya. Tetapi kembali gagal. Kedua pedangnya itu tetap tidak bergerak. Ini adalah pelajaran pertama buatmu. Kiai bau menggerakkan jari tangannya itu dengan perlahan, terang, pedang itu tetap terpatahkan. Pedang itu terbuat dari baja yang ditempa, tetapi hanya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya kiai bau bisa mematahkannya, apalagi pedang itu merupakan pedang pusaka inilah hebat. Siang Mokyau cepat menggerakkan sepasang tangannya, melancarkan serangan sekaligus dengan mempergunakan kedua tangannya. Dengan mengeluarkan suara dengusan, kiai bau mengibaskan tangannya, seketika itu juga terjadi sesuatu hayar luar biasa. Tampak tubuh si iblis Siang Mokyau telah terlempar keras ke tengah udara, lalu mi luncur ke atas tanah, ambruk dengan bantingan yang keras. Saat itu pula kiai bau telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan cepat telah mencelat menubruk si iblis sambil tangan kanannya menghantam telak sekali dadas Siang Mokyau. Hem sebetulnya jika aku mau mengambil jiwamu semudah. Membalikan telapak tangan, tetapi aku masih berlaku murah hati membiarkan kau hidup. Tetapi aku telah memusnahkan seluruh kepandayan yang engkau miliki. Tetapi jika di lain waktu aku bertemu dengan kau masih melakukan kejahatan lagi, hem, hem, di saat itu aku tidak bisa memberikan pengampunan buatmu. Dan setelah berkata begitu, kiai bau mengayunkan kaki kanannya menendang pantat si iblis itu. Dan akibat pendangannya itu, tubuh si iblis Siang Mokyau telah rubuh terjung ke lagi. Odewik Snol Taho Kiai bau berdiri mengawasi kepergian si iblis dengan sorot metu yang dingin. Setelah kiai bau melihat Siang Mokyau dan bayangan telah lenyap. Maka kiai bau menghampiri mayat Siang Koantat, dan istrinya, dia memeriksa kedua mayat itu, ternyata mereka memang telah binasa. Kiai bau menghela nafas panjang, wajahnya muram sekali. Kiai bau cepat menghampiri si gadis Siang Koanio, dia memeriksanya, ternyata gadis ini tidak terluka apa. Kiai bau menghela nafas lega, cepat menotok beberapa jalan darah di tubuh si gadis, agar gadis ini esiuman dari pingsannya. Seketika itu juga Siang Koanio telah tersadar dari pingsannya. Si gadis dengan cepat telah melompat berdiri. Dia mengiawasi sekelilingnya, waktu ia melihat mayat-mayat ayah dan ibunya si gadis jadi menangis sedih sekali, ditubruk mayat ibu waya dan sesambat, Ma, mengapa engkau tega meninggalkan aku? Berulang kali gadis sesambatan di dalam tangisnya, sedangkan kiai bau hanya mengawasi saja. Akhirnya setelah merasa cukup lama si gadis menangis barulah dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat dan berkata, Koanio, manusia jahat itu telah kuhajar bercacat dan telah kumusnahkan seluruh kepandainya. Tadinya aku ingin membinasakannya, tetapi aku mengingat bahwa persoalan ini adalah persoalan keluarga dan membalas dendam belaka, maka aku telah meringankan sedikit tangan. Mendengar perkataan si pemuda, menoleh memandang ragu ke arah kiai bau. Siapa kau tegurnya? Kiai bau cepat telah memperkenalkan dirinya, dia memberitahukan namanya. Tetapi gadis ini masih ragu. Maka, kiai bau telah menuturkan seluruh kejadian yang telah lewat tadi. Mendengar semua itu, si gadis menangis terseduh. Tampaknya dia berduka sekali. Mulai hari ini aku menjadi seorang anak yatim piatu katanya. Jangan berduka nona, semua yang telah terjadi ini. Walaupun suatu malapetaka, mungkin memang sudah tulisan. Kata kiai bau. Maka di dalam kesulitan dan penderitaan seperti ini, manusia harus tabah dan kukira nona tidak perlu menangis yang telah pergi. Si gadis mengangkat kepalanya, dia memandang kiai bau dengan air mati masih mengucur. Terimalah penghormatan si yao moai, terima kasih atas pertolongan kongcu terhadap jiwa si yao moai, kata si gadis kemudian. Tentu saja kiai bau jadi gugup menerima penghormatan seperti itu dari seorang gadis yang cantik seperti siang koanio, kiai bau cepat menyingkir ke samping mengelakkan diri dari penghormatan yang diberikan oleh si gadis. Jangan terlalu banyak peradatan nona kata kiai bau tersipu, apa yang kulakukan tadi hanyalah merupakan suatu wajiban belaka. Tetapi kongcu yang tel menyelamatkan jiwaku kata si nona si siang koan. Jika memang kongcu tidak menolong jiwaku, tentu aku pun telah menjadi mayat. Sudahlah kata kiai bau yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya, katanya dengan gugup sekali dan melihat betapa si gadis masih menangis dengan sedih. Biarlah mayat, kedua orang tuamu itu akan kukubur kata kiai bau dia telah menggali dua buah lubang, kemudian mengubur mayat kedua orang tua siang koanio dengan rapih. Setelah tanah kuburan itu berbentuk dua gundukan tanah yang cukup tinggi, si gadis duduk berlutut bersembah yang dihadapan kuburan kedua orang tuanya itu. Saat itu, kiai bau telah berdiri di sampingnya dia mengawasi saja. Betapa cantiknya gadis ini diam kiai bau membatin di dalam hatinya. Hem, jika saja dapat bersahabat dan mengikat tali persahabatan itu. Terapi berpikir begitu, tiba kiai bau merasakan pipinya jadi panas, berubah merah padam. Rupanya dia malu sendiri oleh jalan pikirannya itu. Di saat itulah tampak siang koanio telah selesai bersembah yang, dia telah berdiri dan membalikan tubuhnya memandang ke arah kiai bau. Kong cu, ada sesuatu yang ingin ku katakan kepadamu entah engkau mau mendengarkannya atau tidak tanya si gadis kemudian sambil mengawasi kiai bau dengan sorot metu yang berkaca karena air mata. Katakanlah nona, kata kiai bau cepat. Aku mempunyai satu permintaan kepadamu, entah merepotkan dan memberatkanmu atau tidak tanda seru kata si gadis sambil menundukan kepalanya. Kiai bau memandang si gads dagan hati agak tergoncang, tetapi tetap benerusaha tersenyum. Katakanlah nona katanya. Si gadis terlihat ragu. Tetapi kemudian katanya, Yah, sekarang ini aku telah menjadi anak yatim piatu yang tidak memiliki kedua orang tua dan tidak sanak famili. Karena kedua orang tuaku merupakan jago rimba persilatan yang selalu hidup mengasingkan diri. Namun sekarang, dalam penderitaan seperti ini engkau telah menolongku, maka aku bermaksud akan mengikuti kemana saja engkau pergi untuk berlindung jika memang ini tidak memberatkanmu. Setelah berkata begitu, si gadis menundukan kepalanya, dia jengah sekali, pipinya juga telah berubah merah seketika. Kiai bau merasakan betapa hatinya berdebar keras, biar bagaimana pemuda ini merasakan bahwa si gadis menaruh hati padanya. Mungkin juga hal ini disebabkan si gadis merasa berhutang jiwa pada pemuda ini. Ketika tidak mendengar jawaban Kiai bau, maka akhirnya si gadis telah mengangkat kepalanya dia memandang Kiai bau dengan sorot mata, yang tajam. Bagaimana Kongcu tanyanya? Apakah hal itu tidak memberatkan kau katanya kemudian sambil menetap mengandung harapan? Tetapi Kiai bau telah mengangguk. Jika memang Nona tidak memandang rendah kepadaku, aku justru berbahagia sekali Nona mau mengembara bersama denganku kata Kiai bau. Mendengar Kiai bau, menyangguti, maka si gadis tampak jadi girang sekali. Dia mengeluarkan suara seruan girang. Dan telah cepat merangkapkan serasang tangannya, dia telah memberi hormat. Tampaknya memang mengembara seperti itulah Yark diinginkan. Karena sekarang ini dia memang telah menjadi seorang anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki sanak famili. Mau tidak mau memang si gadis juga merasa berhutang jiwa pada pemuda yang gagah ini, dia melihat betapa Kiai bau seorang pemuda yang baik, di samping itu juga sangat lembut. Maka dia percaya, jika dia berada di sisi pemuda yang gagah dan tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi jelasnya akan tenang dan tenteram hatinya. Dan setelah bercakap sambil mempersiapkan barang untuk perbekalan si gadis, mereka pun kemudian telah melakukan perjalanan meninggalkan tempat itu. Selama dan perjalanan Kiai bau berusaha menghibur si nona dengan menceritakan berbagai pengalamannya, agar si gadis si siang koan ini melupakan kedukaan hatinya mengenai kematian yang telah menimpa kedua orang tuannya. Dan memang dengan melakukan perjalanan bersama Kiai bau, hati si nona siang koan merasa terhibur, sehingga tidak jarang terlihat senyumannya yang merekah.